Halo boys, welcome back to the channel Ada yang baru dari event Colorfest, tantangan Ratu Pelukis Dengan hadiah 400 XP 20 games dan 1 training potion Langsung aja kita sikat boy Nah boy, ini dia base-nya Gue juga gak sekali udah nyoba berkali-kali buat nyari jebakannya Pertama-tama coba tarik Royal Ghost di deket penyimpanan elixir di depan TH Pake 2 atau semua barbarian Terus turunin Electro Dragon di penyimpanan elixir sebelah kiri Buat nyetrum semua Royal Ghost-nya Setelah itu mulai Queen Charge dari sudut arah jam 3 boy Pasang Queen-nya dulu Jangan lupa balon buat narik 2 jebakan hitam dan turunin semua healernya Kemudian turunin Flame Flinger buat mukul Spell Tower Balik fokus ke Queen selalu siap buat pasang Rage Spell Pasang Kokolun juga buat tes jebakan dan Freeze jika dibutuhkan Terutama untuk penggunaan balon tes jebakan di sebelah kiri multi Inferno boy Di area situ bom merah, bom hitam semuanya numpuk banyak banget Jadi harus turunin tes balon terus-terusan supaya healer kita aman dan tidak meledak Kena jebakan udara boy Kalau ngeliat Queen mulai kesakitan langsung pasang Spell Amara aja Buat para healer balikin darah Queen ke full lagi Oke coba kirim 1 tes balon lagi boy Karena masih ada jebakan beberapa di dekat multi Inferno Nice Dan sekedar info, gue baru berani upload video ini setelah namatin tantangan ini di 2 akun dengan cara yang sama Oke boy lanjut ke videonya Isi CC-nya mulai keluar ada Archer Ice Golem dan juga 1 Electro Titan Dan selagi Queen ngelawan CC turunin naga dari arah belakang Dan Dragon Rider nusuk ke bomb tower Eagle Artillery Karena di dekat Eagle situ banyak tes lah boy Sekalian bantu Queen juga Dragon Rider ini buat ngambil Teslanya Tambahan Rage Spell buat Queen dan healer Karena mulai sekarat juga Keliatannya ini enemy Queen Di-freeze dulu aja boy Kalau nembak ke Dragon Rider Oke boy fokus ke Queen Karena X-Bow dan Monolith mulai menyiksa Pasang Rage aja buat healernya Sementara enemy Queen di-poison aja boy Supaya gak terlalu ngedemak banyak ke Dragon Rider-nya Buat town hall Monolith scattershot Biarin aja Flame Flinger yang ngambil Selagi pada baku hantam di tengah turunin Goblin Super Buat bersih-bersih dan juga 1 Giant ke arah Monolith Buat mancing Tornado Trap Jadi nanti isi CC dari Flame Flinger gak perlu kena Tornado Gile boy ternyata Queen kita auto ability Kena Monolith Kasih Rage Spell dulu kayaknya masih bisa hidup ini Dan bisa dapet Inferno dari dalam ternyata Lanjut turunin Minion buat bersih-bersih Nah itu boy roket balon isi CC gak kehalang Tornado Trap Langsung ke Monolith Langsung ke scattershot Mantap sekali Oke boy sisanya tinggal bersih-bersih Tungguin sampai semua defense-nya hancur Ini air defense terakhir Ayo Queen Drag Rider Mantap Kalau udah hancur turunin balon ke Storage Kita punya 2 Freeze 1 Invisible Dan 2 Wallbreaker yang gak butuh-butuh amat Dan untungnya masih ada 1 Sneaky Goblin Uh aku cinta Sneaky Goblin Ayo cepat 9 detik 8 detik tersisa boy Come on Everyone everybody Goblin pukul storage-nya Queen bantu Mantap boy Rata sudah tantangannya Dan ayo kita claim hadiahnya Oke boy Segitu aja videonya Thank you buat kalian yang udah mampir Jangan lupa jaga kesehatan Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye